Kade, 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 hey, ingat ya dan jangan lupa untuk subscribe, official GTV, like, comment, and share ke temen-temen kamu, oke? Happy watching! Wah, Pak, boleh gak Pak saya bergabung dengan salah satu tim ekspedisi, Pak? Boleh, oh kebetulan ya, saya lihat, saya monitor di layar kacang bawah Pandi itu memang, punya kemampuan bawang ular atau bawang ular, ini kan kita ada pendataan plora pauna, tentunya nanti di sini, termasuk nanti di lapangan, akan kita meneliti tentang plora dan pauna yang ada di wilayah tersebut, kita tahu sendiri, banyak sekarang plora pauna yang sudah punah, rusak ataupun hilang, nah itu yang harus kita selamatkan, mudah-mudahan kita punya, mendapatkan data spesies yang baru, baik plora maupun pauna. Amin, Pak, mudah-mudahan ya, Pak ya, nanti saya ikut bergabung, izin ya, Pak ya. Ya, tergabung, silahkan, sama-sama dengan seluruh Pak Jurit, walaupun di sini ada gabungan dari Wanadri, dari IPTB, UNPAD, IPB, dari semua pihak. Ya, Alhamdulillah, termasuk di wilayah pun sekarang sedang menyiapkan untuk bersama-sama gabung sama kita. Di sana ya, Pak ya, untuk berbalik saja ya, Pak. Siap, Pak? Saya ikut gabung sama teman-teman lagi, Pak. Makasih banyak atas penjelasannya, Pak. Oke, oke. Ya, makasih ya. Pak Ari, makasih banyak. Pak, makasih, Pak. Kita gabung lagi, balik lagi sana, pemirsa. Kita sekarang akan melaksanakan penjelajahan. Selamat pagi. Selamat pagi. Bisi. Wah, Pak. Saya mau ikut tim plora pauna nih, boleh nggak? Ya, boleh, silahkan, silahkan. Kami dari tim Tanggamus, melaksanakan jelajah untuk tim plora pauna juga. Jadi ini baru saya mau memberikan perintah operasi. Ini sekitar jalannya sekitar 5 kilo lah. 5 kilo kan. Tapi 5 kilo di peta. 5 kilo di peta. Nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa kan? Kuat kan? Kuat, siap. Baik, akan saya teruskan ya. Silahkan. Silahkan. Baik, Mark. Para anggota, perhatian. Kita akan menasahkan jelajah. Bersama tim plora fauna. Kemudian, kita akan... Untuk mengenali medan dan mengetahui rute menembus hutan Gunung Masigit Karembi, saya dan teman-teman dari Kopassus terlebih dahulu mempelajari peta yang menjadi panduan bagi perjalanan kami nantinya. Peta ini menjadi bekal yang sangat berharga. Namun demikian tidak mudah bagi yang belum terbiasa membaca panduan dalam peta. Nah, seperti saya contohnya. Kemanan regu pengatur logistiknya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Waduh, ini untung gak kegigit nih. Hati-hati. Terima kasih. Wah, ya singkirin aja ya. Banyak, makanya ini kan daerah semak ya. Pokoknya pasti masih agak banyak nih kerabang. Sudah, kita singkirin di sini aja. Gak apa-apa. Lanjut deh, saya ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke. Belum lagi bisa beristirahat dengan nyaman, kami kembali dikagetkan dengan kehadiran seekor katak bertanduk yang cukup aneh bagi saya. Coba deh, kita lihat ya dari dekat ya. Oke. Ini satu lagi satwa yang kita temuin di dalam hutan ini. Kodok. Sejenis, sebetulnya ini bukan kodok ya. Ini katak, katak pohon. Ciri-cirinya adalah kulitnya ini lebih halus. Kalau katakan, terus kakinya lebih panjang. Dia suka ojah juga. Lompat tangan lebih tinggi. Tapi yang unik tuh dia punya tanduk di matanya. Iya, ada dua tanduknya itu. Mungkin ada tuh ya teman-teman yang pernah temuin nih? Baru-baru sekali ini. Biasanya kita nemukan yang biasa-biasa itu. Ini agak-agak langkai nih. Cakung, tapi bisa. Tapi ini bukan cakung nih. Ini kodok lain nih. Ada di hutan juga ya? Kodok hutan atau apa ini? Menang kodok hutan. Cuma ini sejenis katak yang besar. Katak besar ya. Baru ini enggak ada. Tapi di dalam hutan. Bawa ke atas coba. Lanjut. Lanjut. Oke ya. Saya buat dokumentasi. Kita lanjut jalan. Tentunya masih bersama teman-teman flora fauna dan dari Kopasus juga ya. Kita akan mengarah ke ketinggian sana. Ikuti terus, Panji ya. Jangan kemana-mana. Untuk menghemat waktu, kami kembali melanjutkan perjalanan menyusuri hutan di lereng Gunung Karembi. Seperti hutan tropis pada umumnya, tumbuhan dan pepohonan yang ada di sini hampir semuanya sama seperti yang pernah saya lihat dan temui sebelumnya. Medan berbukit dan pepohonan yang mulai tampak rapat bisa terlihat setelah beberapa jam saya berjalan menuju ke dalam hutan. Di tempat saya berdiri ini rupanya batas antara padang savana dengan hutan hujan tropis yang dipenuhi dengan pepohonan dan tumbuhan dengan rapat. Terima kasih. 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 Terima kasih.